Membuat Vector Style di Photoshop Sebaiknya bikin diilustrator atau aplikasi berbasis Vector seperti yang sudah disebutkan admin di Instagram Tetapi bukan berarti nggak bisa dilakukan di Photoshop Gua akan sharing cara membuat Vector Style dengan cepat bahkan tanpa menggunakan Pen Tool Simak, Duda Video ini menggunakan Photoshop 2023 Apabila terdapat fitur yang berbeda mungkin Photoshop yang kalian gunakan di bawah versi yang kami pakai Karena kita akan melakukannya di aplikasi berbasis Speedmap Jadi pastikan ukuran dokumennya cukup besar atau secukupnya Gua akan buat dokumen dengan lebar 1600 dan tinggi 2000 piksel Oke? Sekarang gua masukkan fotonya Dan sesuaikan Setelah itu seleksi fotonya Aktifkan Magic Wand Tools Lalu gua tentukan mode seleksinya dengan mode Cloud Untuk hasil yang lebih baik dan lebih detail Setelah itu klik Select Subject Nah sip Sekarang masking dengan klik Add Layer Mask Lalu cek dan rapihkan seleksinya Dengan brush tool berwarna putih Oke foto sudah berhasil di seleksi Sekarang lanjut ke tahap ke tahap kedua Dengan menurunkan Saturation ke minus 100 Agar mudah dalam menentukan Shadow, Midtones, Highlight Adjustment yang kedua Solid Color Oke Sekarang ubah blending mode menjadi Hard Mix dengan warna abu-abu di kecerahan 50% Maka akan menegaskan warna Sehingga menjadi dua warna aja Yaitu hitam dan putih Hanya saja untuk pembuatan vektor Gua membutuhkan empat warna Baik warna turunan Atau skema warna tertentu Contoh gua geser Saturation ke 30 Kini gua mempunyai tiga warna Hitam, Merah, Putih Masih kurang satu warna Sekarang gua coba naikkan Hue Contoh 24 Nah sekarang sudah bertambah warna baru Yaitu kuning Sehingga total menjadi empat warna Hitam, Merah, Kuning, Putih Sekarang gua butuh perluas lagi area cerahnya Jadi cari aja warna yang memiliki tingkat kecerahan yang cukup Sehingga warna hitamnya tidak terlalu mendominasi Disini gua akan setting 24 4, 6, 5, 7 Oke sip Sekarang adjustment yang ketiga Black and White Untuk menyesuaikan nilai warna turunan Pertama warna yang patent Yaitu hitam Atau nilainya pasti 0 Dan putih nilainya pasti 100 Sekarang ada dua warna abu-abu Yang pertama abu-abu yang lebih gelap Karena paling dekat dengan hitam Gua akan setting nilainya ke 40 Lalu abu-abu yang kedua Yang lebih cerah Karena dia dekat dengan warna putih Jadi yellow Gua atur menjadi 65 Oke gua sudah selesai Dalam menentukan nilainya Yaitu 40 dan 65 Sekarang adjustment yang keempat Gradient map Yang berfungsi untuk mewarnai nilai-nilai Yang sudah kita tentukan Nah default biasanya black and white Perhatikan Hitam lokasinya di 0% Dan putih lokasinya di 100% Karena fotonya gua sudah setting menjadi 4 warna Jadi klik disini untuk menambahkan warna baru Misalnya biru Nah lokasinya atur sesuai nilai yang tadi kita sudah tentukan Yaitu 40 Lalu tambahkan lagi warnanya di sebelah sini Tentukan lokasinya berdasarkan nilai sebelumnya Yaitu 65 Lalu kita bisa mengatur warnanya Misalnya Tentukan lokasinya science Tetapi berhubung ini tutorial Jadi gua sudah mempunyai presets yang sudah gua persiapkan Misalnya gua pilih red and gold Oke Selesai Gua akan group keempat layer adjustment ini Ctrl G Gua ubah namanya menjadi Vector Sip Lanjut ke tahap ketiga Curve line Nah Vector itu biasanya garisnya Soft Atau kurva yang baik Tidak jaget seperti foto ini Untuk mengatasi jaget ini Klik filter Oil Paint Pada stylization dan clean lens Karena ini efek yang pertama Jadi jangan terlalu besar dulu Pada foto ini Angka 5 cukup Dan pastikan lighting tidak tercental Oke Nah Untuk efek yang kedua kalinya Adalah efek yang sama Yaitu oil paint lagi Baru stylized and clean di angka penuh Terus terapkan sampai garisnya menjadi soft Dan tidak jaget lagi Gua terapkan sampai 4 kali Sebelum Sesudah Namun area mata dan gigi seharusnya tidak perlu terkena efek oil paint Karena menjadi anomali atau menjadi rancu Jadi kita singkirkan hal itu Dengan klik timeline smart filter ini Aktifkan brush tool Dan warna brushnya hitam Karena kita akan menyembunyikan efeknya Brush bagian mata Brush bagian gigi Sip Sebelum Sesudah Nice Gua rasa wajah sudah cukup Next tahap keempat Hair detail Membuat detail pada rambut Duplikat layer model Ctrl J Gua ubah namanya menjadi hair Sementara layer yang aktif hanya layer hair saja Tahan alt Klik kiri pada icon mata Lalu klik thumbnail masking pada layer hair Aktifkan brush tool dengan warna hitam Lalu brush sehingga hanya menyisakan rambutnya saja Kalau sudah Alt klik kiri lagi pada icon mata layer hair Nah pastikan aktif layer hair Sekarang klik image Adjustment Shadow or Highlights Pada shadow Amount gua atur ke 70 Tune ke 50 Sebelum Sesudah Oke Jika 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 ingin meningkatkan detail rambut secara manual Buat layer baru di atas layer hair Gua beri nama More detail Lalu clipping mask Dan warnai layer nya Dengan warna abu-abu 50% Alt Delete Dan ubah blending nya ke overlay Untuk menambahkan detail nya Gunakan Dodge Tool Range nya mid tones Exposure 20% Lalu brush saja ke area yang ingin diberi efek detail rambutnya Sebelum Sesudah Sip Selesai Minimize layer efeknya Supaya lebih ringkas layernya Next Tahap terakhir Background and Texture Buat layer baru di atas layer background Dan gua akan buat background sunburst Dengan aktif pada custom shape tool Dan gua akan gunakan preset yang ini Tinggal klik and drag Lalu ctrl T Dan sesuaikan Tapi layer ini bukan menjadi yang utama Gua ingin lebih dekat lagi jarak sinarnya ini Jadi gua sembunyikan layer nya Dan gua akan ambil seleksinya Jadi gua bikin adjustment solid color Klik pada thumbnail nya Sekarang invert masking nya Ctrl I Sehingga terlihat lebih tebal efeknya Sekarang gua group layer-layer ini Ctrl G Dan gua ubah nama layer menjadi model Sekarang gua mau bikin kesan poster Dengan menambah list di bagian pinggirnya Pada lembar kerja ini Tekan Ctrl A Klik select Modify Contract Gua akan berikan 50 pixel Oke Dan klik add layer mask Gua juga akan berikan teks di dalam layer model Best Actress Warnanya cerah Posisikan di tengah Gua berikan efek drop shadow Dengan settingan seperti berikut Oke Sip Sentuhan akhir Tekstur Bikin layer baru di atas layer vector Dan disini gua sudah persiapkan efek foto Dust texture Seperti debu-debu gitu Lalu sesuaikan Dan ubah blending mode menjadi screen Sip Selesai Begitulah cara membuat vector style di photoshop Hanya dengan memainkan adjustment pada layer-layernya Oh iya tentunya terima kasih Dude Yang udah support channel ini dengan mengirimkan Saweria Thanks yaudude Sampai jumpa di video-video selanjutnya Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang sedang menjalankan Oke Gua Ega Ciao Sampai jumpa di video-champ Sampai jumpa di video-nie Terima kasih.